Kitab Tawarih yang kedua, pasal 4 Peralatan untuk Bait Tuhan Dia membuat mezbah dari perunggu. Mezbah perunggu itu panjangnya 10 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 5 meter. Kemudian dia membuat tangki besar dari perunggu cair. Tangki besar itu berbentuk bulat dengan garis tengah 5 meter. Tingginya 2,5 meter, dan lingkarannya 15 meter. Di bagian bawah tangki perunggu besar itu, terdapat gambar lembu sebanyak 2 baris mengelilingi tangki yang berukuran 5 meter itu. Lembu-lembu itu dicetak ketika tangki itu masih dalam bentuk lembaran. Tangki perunggu besar itu diletakkan di atas kedua belas patung lembu yang besar. Tiga patung lembu menghadap ke utara, tiga menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan, dan tiga menghadap ke timur. Tangki perunggu besar itu ada di atas lembu itu. Semua lembu itu berdiri dengan ekornya saling berdekatan pada satu titik tengah. Tangki perunggu besar itu tebalnya 3 inci. Pinggiran tangki besar itu seperti pinggiran cangkir berbentuk bunga baku. Tangki itu dapat menampung sekitar 66.000 liter. Salomo membuat 10 baskom. 5 diletakkannya di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri tangki perunggu besar itu. Kesepuluh bejana itu dipakai untuk mencuci benda-benda yang dipakai untuk membakar kurban bakaran. Sedangkan tangki perunggu besar dipakai para imam untuk membasuh diri sebelum mereka memberikan persembahan. Dia membuat 10 tiang lampu yang terbuat dari emas seperti yang sudah direncanakan. Dia meletakkan tiang lampu itu di rumah Tuhan. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Dia membuat 10 meja dan meletakkannya di dalam baik Tuhan. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Dan dia memakai emas untuk membuat 100 buah baskom. Dia juga membuat halaman para imam, halaman yang besar dan pintu-pintu untuk halaman itu. Ia memakai perunggu untuk melapisi pintu-pintu yang menuju halaman. Kemudian dia meletakkan tangki perunggu besar di sebelah kanan rumah Tuhan di sisi sebelah selatan. Huram membuat panci, sekop, dan baskom. Kemudian pekerjaannya untuk Raja Salomo. Dibait Allah selesai. Huram juga membuat 2 buah tiang dengan mangkuk yang besar di atasnya. Ia juga membuat 2 buah jaring hiasan untuk menutup kedua mangkuk besar yang ada di atas kedua tiang itu. Huram membuat 400 buah delima untuk kedua jaring hiasan itu. Ada 2 baris buah delima untuk setiap jaring. Dia juga membuat meja dan mangkuk di atasnya. Dia membuat sebuah tangki perunggu besar dan 12 lembuh di bawahnya. Huram membuat panci, sekop, garpuk, dan semua benda bagi Raja Salomo untuk baik Tuhan. Benda-benda itu terbuat dari perunggu yang mengkilap. Benda-benda itu mula-mula dituang Raja Salomo pada cetakan tanah liat. Cetakan itu dibuat di lembah Yordan di antara kota Sukot dan Zeredah. Banyak sekali yang dibuat Salomo sehingga tidak ada yang mencoba menghitung berapa banyak perunggu yang sudah dipakai. Salomo juga membuat alat-alat untuk baik Allah. Ia membuat mezbah emas. Ia membuat meja tempat meletakkan roti sajian. Dia membuat tiang-tiang lampu dan lampunya dari emas murni. Lampu itu nantinya dibakar sesuai dengan peraturannya di depan ruang kudus yang ada di dalam. Dia memakai emas murni untuk membuat bunga, lampu, dan sepit. Dia memakai emas murni untuk membuat hiasan, mangkuk, panci, dan pembaraan. Dia memakai emas murni untuk membuat pintu baik Tuhan. Pintu bagian dalam untuk ruang maha kudus dan pintu ruang utama.